Densus 88 anti-teror menggeledah rumah terduga teroris dan menyita dua buah anak panah. Diduga terduga teroris ini terlibat dalam pembuatan senjata api. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti dilakukan di rumah orang tua pelaku terduga teroris di kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Petugas membawa 12 jenis barang bukti seperti buku, telepon seluler, dan dua anak panah. Terduga teroris yang ditangkap dikenal sebagai ketua kelompok tani dan pengurus takbir masjid setempat. Yang persangkutan salat subuh pulang mungkin belum sampai rumah sudah dibahas sama sepeda motor. Tadi ada info terduga ini terlibat teroris apa gitu. Pengeluatan senjata api kalau masalah. Dimananya belum dijelaskan ya? Belum tahu. Perkaranya itu dibawa oleh Densus berikut dengan juga tersangkanya. Itu langsung dibawa oleh Densus tidak sehingga dipolres dan kami tidak mengetahui keterkaitan dengan perkara yang mana. Karena pihak Densus juga tidak memberitahukan hanya meminta bantuan personel inafis. Inafis untuk pada saat penangkapan nantinya. Sementara itu di kecamatan Masaran, Seragen, Jawa Tengah, Densus 88 juga menangkap tiga orang terduga teroris. Sejumlah barang bukti disita seperti senjata api beserta peluru dan buku yang diduga berkaitan dengan jaringan teroris. Densus 88 antiteror Polri juga menangkap satu orang terduga teroris dan menggeledah rumah kontrakan yang ditinggali pelaku. Di Kelaten, Jawa Tengah. Barang bukti yang disita petugas diantaranya sebanyak 15 buku terkait terorisme dan tiga buah flash disk. Hingga kini belum diketahui terduga teroris merupakan jaringan mana dan terlibat peristiwa terorisme apa. Bukan, tidak di sini. Kurang tahu saya ditangkap di mana, cuma yang tadi dibawa ke sini itu istrinya. Istrinya soalnya pas menggunakan naik di sekolah sana dibawa ke sini untuk membukakan pintu dan menyaksikan penggeledahan itu tok. Berapa lama penggeledahan? Satu jam. Jadi berarti buku-bukunya tadi dibawa semua? Dibawa semua. Dihadai plastik. Selain buku apa lagi, Pak? Densus 88 Antiteror Mabes Polri juga menangkap empat warga Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai terduga teroris. Salah satu terduga yang ditangkap diketahui berprofesi sebagai petani. Menurut pihak keluarga, tim Densus mengambil barang bukti satu buah senapan angin dan buku-buku agama. Pihak keluarga juga menyebut, senapan angin yang diambil kerap digunakan untuk mengusir tikus di sawah dan diawak. Bukti yang dibawa apa saja? Buku agama. Terus? Kalau senapan angin tadi juga dibawa, cuma Pak Lek itu yang punya senapan angin buat mengusir tikus di sawah, yang beliau tetani, tikus di sawah, burung di sawah, kemudian dikatakan rumah ini banyak biawak. Biawak tahu ya apa namanya? Komodo tapi kecil, kalau kadal tapi besar, atau biawak atau selirah itu. Makan ayam di sini, makanya beliau punya kayak gitu. Berarti digunakan untuk melindungi diri sendiri gitu ya, Mas Yaak? Iya, melindungi sendiri, kemudian kebutuhan di sawahnya itu tadi. Oh, betul.